Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini nah buat teman-teman aku semua Indonesia Malaysia dan Sambang sampai Marokke siapa menikmati video ini semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu dalam lindung Allah SWT dan selalu semoga sehari-hari teman-teman semuanya dan buat kita semuanya semoga selalu dalam hal keadaan berkecukupan dan buat para-para jomblo ya pertahankan jomblonya karena jomblo itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan oke nah jadi di video kali ini guys nah jadi kemarin aku gak sengaja nih scroll-scroll youtube nah jadi ini aku mendapatkan salah satu video yang amat menarik menurut aku gitu ya yang mana satu sama lain harus mengetahui nah yang berjudul latihan bersama TNI dan ATM bergabung mempertahankan Nusantara nah jadi bagi kalian yang menonton video aslinya aku sudah mp-p-linknya di dalam black cashmob aku nah jadi ini dari channelnya Jambobuana jadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa basi lagi langsung aja kita tonton video 3, 2, 1 let's go lat gambar oke sangat semangat oke jadi disini kita bisa melihat bahwasannya lawan permusuhan menjadi sebuah perpaduan gitu ya lawan perselisian menjadi sebuah tolong-menolong bahu-mubahu gitu Indonesia bisa Malaysia boleh oke kita kuatkan ukurah kita Indonesia dan Malaysia ya LATGABMA LATGABMA singkatan kepada latihan gabungan bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Tentera Nasional Indonesia TNI telah lama dilaksanakan sejak dulu lagi sama ada dijalankan di Malaysia maupun di negara jiran Indonesia berikut kami akan rangkumkan sebuah LATGABMA antara yang berjaya memumpuk semangat kesatuan serumpun Malaysia Indonesia iaitu LATGABMA Linut Malino 2019 atau latihan gabungan bersama lintas udara Malaysia Indonesia 2019 wow berkonsepkan latihan airborne operation latihan Linut Malino 2019 membabitkan lebih 500 anggota dan pegawai dari Angkatan Tentera Malaysia dan Tentera Nasional Indonesia telah dilaksanakan dengan jayanya latihan gabungan bersama ini dilaksanakan di antara Betilan ke-8 Regimen Renjadir Jepara 8 RRD para dari Tentera Darat Malaysia dan 501 Yonif Parareder dari Tentera Nasional Indonesia menjadi medan di antara kedua-dua buah negara untuk mengasah ilmu dan kemahiran di dalam latihan peperangan konvensional Benar, benar, benar Eksersis ini disertai oleh 38 pegawai dan 486 anggota dari Angkatan Tentera Malaysia manakala 4 pegawai dan 40 anggota dari Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat melibatkan simulasi peperangan selama 3 hari bermula dengan kemasukan pasukan perisikan penindauan kawasan operasi dan lokasi penerjunan untuk menerjunkan anggota di belakang garisan musuh penerjunan bebas dari kumpulan Pandura 10 Brigit Para serta Ton Taipur atau Platon Pengintai Tempur dari Tentera Nasional Indonesia menyediakan laluan yang selamat kepada penerjun-penerjun stetik di dalam skala yang lebih besar Setelah kumpulan perisikan dan tinjauan selesai menyelamatkan zon gugur maka kumpulan indok akan menerjah masuk melalui kaedah lintas udara menggunakan payung terjun stetik Perlaksanaan latihan seterusnya dilaksanakan di sekitar Gong Kedak Pasir Putih dan berjalan menuju ke Bacok, Kelantan sejauh 40 km dan medan terakhir berada di Pantai Irama Bacok, Kelantan Tujuan utama latihan ini dilaksanakan ialah bagi menguji dan mempertingkatkan kemahiran kepimpinan serta memperkuatkan hubungan ketenteraan dua ala di antara Angkatan Tentera Malaysia dan Tentera Nasional Indonesia khasnya dan kedua-dua negara serumpun khususnya di dalam penerjunan stetik dan guguran udara serta latihan-latihan ketenteraan bagi peserta yang terlibat peluang ini digunakan sebaik mungkin bagi mempertikatkan skill mempelajari taktik teknik dan prosedur yang baru dan bertukar-tukar idea bagi memantapkan kemahiran yang sedia ada latihan ini menyaksikan keperluan mental dan fizikal yang sangat tinggi ekoran mereka perlu menempuh laluan Mara sejauh 40 km bermula dari cerang Ruku menuju ke Bacok, Kelantan serta membersihkan musuh di sepanjang Paksimara termasuk pembersihan musuh di dalam hutan dan kawasan terbina seperti rumah-rumah dan bangunan ketika serangan akhir iaitu di Pantai Irama Bancok, Kelantan para peserta telah mempamerkan mutu serta bersedia untuk berhadapan dengan musuh yang telah disimulasikan berkekuatan satu pelatun plus dan misi mereka ialah mencari dan memusnahkan musuh di lokasi berkenaan di akhir latihan ini dapat memperlihatkan kehebatan pasukan keselamatan dari kedua-dua buah negara dapat dibuktikan dengan sebuah hubungan yang erat kesempatan yang kesempatan yang sangat luar biasa kami melaksanakan latihan eksersis ini sangat semangat dan ini kesempatan untuk kita bertukar strategi bertukar saling airborne operation untuk menjaga keamanan kedua negara karena kita satu rumpun satu keluarga semuanya iya benar satu rumpun satu keluarga semuanya benar wow luar biasa luar biasa pahit dan juga manis yang kami lalui sepanjang eksersis ini daripada kami mula terjun daripada pesawat sehinggalah tamat latihan ini kami banyak lakukan bertukar pendapat dan juga kami banyak meminta pandangan daripada TNI sendiri mereka juga memberikan respon dan tindak balas yang bagus kepada kami pengalaman saya bersama dengan askar indonesia amat seronok kerana sebelum ini pengalaman saya keluar negara melihat cara-cara askar lain sungguh berbeza dengan mereka jadi kami semua dapat ambil mereka punya teknik faktik dan insyaAllah kami akan sama-sama menggunakan dan berkongsi apa yang kami pelajari untuk masa hadapan kami selama dua minggu latihan di Malaysia ini sangat-sangat luar biasa banyak-banyak pengalaman yang kami dapatkan dari rekan-rekan TDE maupun dari rekan-rekan yang kami sendiri karena kami di sini istilahnya kami ini memenduk persahabatan bagaimana dua belah pihak berhubungan antara militer Malaysia dengan militer Indonesia ini bisa bersatu apa yang paling membanggakan ialah rata-rata anggota Tentera Darat Malaysia dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat mempunyai skill dan capability yang setaraf dengan tentera-tentera dari negara maju yang lain ketahuilah bahawa askar-askar Nusantara ini memiliki hubungan yang sangat kuat ketika di dalam latihan maupun operasi bersama mereka makan bersama ketawa bersama penatlah bersama-sama malah di akhir latihan ini mereka diraihkan dengan penuh semangat seorang pewira setelah tamat latihan Tentera Nasional Indonesia kembali ke negara mereka dan didendangkan dengan pelukkan sehingga ada yang menitiskan air mata menandakan betapa akrabnya hubungan yang dijalinkan walau hanya beberapa belakang berlatih bersama terbaik terbaik kita sebagai netizen seharusnya menjadi penyambung kepada perjuangan mereka ini demi kesatuan seru Malaysia Indonesia sahabat lama budaya serta bahasanya tidak jauh berbeda oke oke benar oke nah jadi disini kita sudah melihat sesama yang mana alat sebuah gimana ya alat pertahanan sebuah negara yaitu pasukan khas Indonesia dan pasukan khas dari negara Malaysia ini mereka saling bergabung yang mana untuk saling ya saling mengasas satu sama lain tentunya adalah untuk memperkuatkan pertahanan nusantara Indonesia dan Malaysia khususnya nah jadi kita sebagai netizen kita adalah penyambung untuk memeserahkan kedua negara ini Indonesia dan Malaysia kita juga bisa melihat bahwasannya ini gimana ya tentara nasional Indonesia dan juga angkatan tentara Malaysia mereka juga saling gimana ya saling harmonis baik di dalam pelatihan dan juga di dalam beroperasional dalam sebuah tugasnya nah jadi kita sebagai netizen kita menghargai mereka karena jirih payah mereka itu sangat-sangat luar biasa untuk memeserahkan antar kedua negara yang serumpun ini nah jadi bagi teman-teman semuanya bagaimana tanggapan teman-teman cintang video ini silahkan komentar di bawah so jadi saya selanjutkan disini ini adalah salah satu video yang amat-sangat aku banggakan dan sangat-sangat menarik ya ini adalah yang mana peralatan apa gimana ya pertahanan tentara nasional Indonesia dan juga ATM ya Angkatan Tentara Malaysia bersatu untuk bergabung untuk mengasah kekuatan gitu ya satu sama lain gitu untuk menjaga kedaulatan sebuah negara gitu tentunya khususnya adalah Indonesia dan Malaysia oke nah jadi sampai disini video ini lebih dan kurang salah minta maaf jadi jika ada perkataan salah-salah silahkan luluskan di dalam komentar so jadi saya Salan see you next video bye-bye